ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di jugalah channel ofisial kali ini saya menuju perjalanan dari arah parung ponteng untuk menuju kecamatan sodong hilir barusan saya dari kecamatan parung ponteng sekarang menuju sodong hilir dan disini saya melewati jalan kampung cantaian dan arah sini saya masih di perjalanan di daerah tagog ya teman-teman disini jalannya sangat bagus sekali sudah di hot mic atau aspal teman-teman tetapi disini kita harus selalu berhati-hati karena jalannya banyak belokan ya teman-teman kita selalu berhati-hati atau waspada ya apalagi habis hujan ya jalan basah atau licin dan ini suasananya sangat indah sekali dan sejuk sekali pemandangannya cukup enak untuk dipandang ya teman-teman nah disini di pinggir-pinggirnya banyak perkebunan warga atau hutan ya karena disini tidak ada perumahan atau pemukiman warga disini pepohonan cukup besar-besar karena disini pemukiman warga atau warga setempat mata pencahariannya bertani bercocok tanam ya teman-teman ya ya oke lanjut saya masih menuju perjalanan arah cantaian ya dan sebentar lagi di depan ada perbatasan antar desa ya dan di depan ada grapura ya sebentar lagi teman-teman nah ini ada rumah satu pun juga ini kosong ya teman-teman karena ada hutan nah ini perbatasan antar desa nih nah tetapi ini sudah termasuk kecamatan Sodong Hilir ya perbatasan kecamatan Parung Ponteng ya termasuknya Kampung Tagog saya menuju perjalanan lagi dan arah ke kanan ke bawah itu menuju arah Cikolek bisa dan ke Cipaingan bisa saya menuju perjalanan arah lurus ya teman-teman untuk menuju kecamatan Sodong Hilir teman-teman jalan disini cukup bagus karena mobil atau angkutan umum untuk menuju Parung Ponteng dari arah kota Tasikmalaya dari Sodong menuju ke sini dan ini jalan ini sangat hidup sekali ya dari arah dari arah Sodong Hilir menuju ke Parung Ponteng atau ke Cipatuja atau ke Pemijahan bisa jalan sini ya ini jalan hidup ya nah banyak kendaraan-kendaraan yang lalu lalang ya tetapi ini tidak sampai jalan bagusnya ke Sodong Hilir tetapi ada yang rusak dan di depan ada rumah makan ya walaupun di kampung atau di hutan ada rumah makan ya seperti rumah makan lesehan ya gitu ala kampung ya tetapi banyak yang berhenti atau makan-makan sambil lihat situasi dan pemandangan yang sejuk sekali ini sudah termasuk hampir sampai ke kampung cantayan ya nah cukup bagus sekali jalannya tanah cukup sangat merah sekali ya karena disini tanahnya tanah merah ya teman-teman nah ini memasuki hutan lagi teman-teman ada pemukiman warga tetapi masih jarang ya teman-teman nah ini memasuki hanya di pinggir jalan doang ini teman-teman ada per kampungan atau pemukiman warga ya tetapi di atas atau di bawahnya hanya tinggal perbukitan atau pesawahan ya teman-teman ini hanya ada rumah perumahan atau rumah warga hanya di pinggir jalan apalagi yang berusaha seperti warung-warung ya nah ini hanya di pinggir jalan doang ya teman-teman tetapi disini jalan sangat lumayan ramai ya karena ini dari arah sodong menuju perumponteng pemijahan cepat ucah ini bisa menuju jalan sini ya teman-teman dan ini saya di siang hari ya sekitaran pukul empat belasan ya menuju sini Alhamdulillah sekarang tidak hujan ya tidak turun ya tapi tadi pagi hujan habis turun ya ini jalan ini adalah di sebuah perbukitan atau gunung ya di tengah-tengah gunung ini dan kebawahnya arah kiri itu ada jurang ya dan keatasnya perbukitan atau pegunungan ya oke sebelum lanjut menonton video kami ini jangan lupa di like share komen dan subscribe teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan nah ini teman-teman sudah mencapai kampung cantayan ya kampung cantayan ini sebagian pemukiman warga itu tidak banyak ya teman-teman tetapi karena disini ada kayak hutan ya kayak hutan ya tetapi banyak pepohonan nomor satunya itu adalah manggis ya teman-teman nah ini perbukitan kampung cantayan ya teman-teman nah sehabis cantayan itu jalannya sangat terjal sekali teman-teman kita bisa lihat bersama disini jalannya sangat rusak sekali tidak ada asfal tetapi banyak bebatuan semua ya teman-teman gak tahu karena sudah rusak belum diperbaiki sama pemerintah atau gimana dan ini kenyataannya jalan sangat berlubang apalagi habis hujan teman-teman banyak kubangan kubangan atau genangan genangan air ya teman-teman saya coba ikuti motor atau kendaraan di depan nih ini jalan sangat licin sekali teman-teman nih kita ini yang pakai motor di depan juga terkecoh terpleset ya teman-teman karena sangat licin sekali apalagi habis hujan teman-teman karena jalan sangat licin sekali saya coba melewati tetapi saya selalu berhati-hati karena jalan sangat licin sekali dan disini perjalanan saya tidak hanya datar atau lurus tetapi ini ada turunan atau pudunan apalagi jalannya sangat rusak sekali dan jelek sekali nah ini pudunan atau turunan tetapi disini banyak kendaraan besar seperti mobil-mobil angkut pasir atau batu bebatuan contohnya seperti ini teman-teman lewat kesini tetapi kita harus selalu berhati-hati apalagi kalau ada kendaraan yang mau ke arah pemijahan kesana ini sangat tidak masuk atau tidak naik teman-teman karena jalan satu sempit kedua rusak apalagi nanjak teman-teman nah ini pudunan ya teman-teman disini jarang naik kalau ada yang mau jaroh atau jarah ke pemijahan karena ini nanjak sekali apalagi jalannya rusak nah ini mobil besar-besar seperti ini buatan pasir atau bebatuan teman-teman kita bisa lihat dan pepohonannya di pinggir-pinggir jalan seperti pohon mahoni sangat besar sekali puluhan tahun atau ratusan tahun karena disini sangat besar-besar sekali dan ini pudunan sangat licin sekali teman-teman karena tidak ada asfal hanya bebatuan saja disini teman-teman kita bisa lihat saya juga harus hati-hati bahwa kendaraannya takutnya terpleset dan sebentar lagi teman-teman saya akan mencapai ke kecamatan sodong hilir atau pasar sodong hilir teman-teman sebentar lagi ya tetapi disini masih jalannya sangat terjelas sekali atau rusak sekali ya teman-teman disini nah berarti ini daerah sodong hilir sudah dekat ya karena disini anak-anak sekolah atau OSIS sudah pada pulang ya pukul 14 berarti jalan kaki dari arah sodong menuju cantaian ini sudah dekat ya teman-teman nah kita lihat bersama disini sudah ada nampak pemukiman warga lagi sebentar lagi akan mencapai daerah sodong hilir atau pasar sodong hilir saya hanya sampai nge-blog ke daerah sodong hilir atau kecamatan sodong hilir genangan air sangat banyak sekali dan disini habis hujan teman-teman sebentar lagi di depan juga sudah mulai di aspa lagi sebentar lagi sudah bagus lagi jalannya hanya arah sini saja jalan rusak nah ini sudah agak bagusan lagi karena ini sudah mendekati arah kecamatan sodong hilir teman-teman oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami ini jangan lupa di like share komen dan subscribe teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan atau tidak ketinggalan nah ini sebentar lagi sudah mencapai daerah lokasi kecamatan sodong hilir teman-teman nah disini sudah banyak warga atau orang-orang lalu lalang ya karena sudah dekat ke pasar sodong hilir teman-teman nah ini belokannya untuk menuju sebentar lagi di depan ada puskesmas sodong hilir seperti kayak rumah sakit sudah besar dan sudah bagus ya nah ini fasilitas klinik ya atau puskesmas sodong hilir dan di depan juga ada koramil nah di arah kanan dan di depan ini terminal sodong hilir yang cukup rame setiap harinya setiap sore setiap paginya teman-teman sangat rame sekali karena hanya disini yang rame di pasar sodong hilir oke terima kasih teman-teman hanya sekian dari kami cuma sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati